Hai kan tadi saya sudah bilang mau berusukan ke tengah sawah jagung temen-temen nah disini itu ya saya sudah masuk ke dalam Oh jagung ya oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Panji Sekoro nah jadi di video kali ini saya lagi berada di belakang rumah seperti biasa ya saya tuh senang jalan-jalan teman-teman yaitu jalan-jalan di persawahan nah jadi hari ini tuh hari ke-25 di bulan puasa semoga kita semua diberikan kesehatan keselamatan serta kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa teman-teman nah untuk kalian nih yang lagi berpuasa tetap semangat sehat selalu dan semoga lancar puasanya untuk hari ini dan seterusnya ya Oke seperti biasa teman-teman sebelum lanjut ke video saya pastikan kalian tekan tombol subscribe like comment dan share ya nanti jangan lupa ya ditonton terus video Panji Sekoro sampai habis Nah jadi hari ini saya mau bikin konten nih teman-teman teman-teman mau bikin konten nih di belakang saya ini ada jembatan nih jembatan penghubung antara sawah sebelah kanan dengan sawah sebelah kiri Nah di belakang saya juga ini ada tumbuhan padi dan yang di belakang sana itu sudah ditanami oleh kacang teman-teman Nah jadi saya mau ke sebelah timur ya kalau di sini mau ngajak kalian ya kita mau ngajak kalian ya kita mau lewati jagung nih teman-teman pohon jagung karena kalian mungkin bosan ya lewat sini terus jalannya ya di sini ada pisang ya jadi saya mau lewati di sini dulu ya lewat tengah padi teman-teman nih di kiri padi di kanan ini juga padi nah jadi saya mau ke sebelah timur ya kalau di sini tuh banyak tumbuhan ada padi ada kacang ada jagung ada pohon pisang teman-teman ya namanya di desa kan semua tumbuh subur Alhamdulillah jadi untuk kalian yang pengen liburan nih atau refreshing ya bisa ke tengah sawah teman-teman bisa menghibur diri di sini karena di sini tuh udaranya sangat sejuk sekali Wah di sini tuh ada air yang mengalir teman-teman nih di bawah saya nih ini air kecil ya yang untuk mengalir ke sawah kalau di sini tuh namanya misre teman-teman misre itu saluran air penghubung dari sungai ke sawah jadi di tengah sawah itu pasti ada misrenya atau saluran air kecil untuk penghubung ke sawah jadi setiap sawah pasti ada airnya teman-teman nah jadi nih di sini tuh ada burjiluburan kenik teman-teman kalau kalian nggak tahu burjiluburan kenik ini saya mau kasih contoh ya burjiluburan kenik teman-teman nih ntar ya saya mau bergerak Hai Nah jadi gimana teman-teman kalian sudah lihat kan burja luburan keniknya nah disini saya tuh melewati di tengah jagung nih dibelakang saya ini sudah ada tumbuhan pohon jagung yang sudah besar ya itu sudah ada buahnya temen-temen sudah ada buah jagungnya itu sudah ada bunga-bunganya tuh tuh yang itu sudah mau panen nanti ntar lagi dan disebelah kiri saya ini ini tumbuhan jagung yang masih belum besar atau masih kecil sekitar 10 cm lah kalau yang disini sudah tinggi temen-temen kita satu meter lebih nih Nah jadi biasanya tuh saya dulu di sini tuh sering entah itu apa namanya rumputnya mencari layangan ya ternyata disini tuh Hai apa namanya rumputnya sangat istimewa nih kan tadi saya sudah bilang mau belusukan ke tengah sawah jagung temen-temen nah disini tuh ya saya sudah creme masuk ke dalam Oh jagung ya nah Sudah masuk lain temen-temen eh demi kalian ini saya ngontennya blusukan blusukkan nih di situ banyak nih nih I sebesar ditengah jagung ya ah ya demi konten buat kalian aduk mau jatuh teman-teman ya nih konten ternyata disini rumputnya banyak yang dipanen ini buat kambing ini rumputnya ini mudah-mudah rumputnya nih saya kasih lihat ya rumputnya tuh yang buat untuk pakannya hewan kambing seperti ini teman-teman nah jadi teman-teman ini adalah rumput ya rumputnya ini sangat hijau rumput muda ini jadi kalau rumput muda seperti ini enak buat pakan kambing teman-teman tuh ini kalau sudah ngarit ini wuhh sebentar sudah dapat banyak ini rumputnya teman-teman tuh lihat banyak sekali kan ini rumputnya semuanya hijau teman-teman nah jadi tuh seperti ini jadi tuh ngarit itu ngarit rebah nih nih teman-teman uh ini satu genggam aja ini sudah banyak ini jadi kalau ngarit itu semuanya di sampai ke sana ya mungkin saya masih belum punya hewan peliharaan ya jadi kalau saya sudah punya hewan peliharaan nanti saya mau ngevlog cara ngarit teman-teman enak banget kalau ngarit disini ya wih di keren dan mantul nih teman-teman udaranya tuh di dalam itu sangat sejuk teman-teman nah jadi saya duduk disini dulu ya sebentar sambil ngevlog nah udaranya tuh disini sangat sejuk teman-teman karena apa karena tuh disini tidak ada polusi ya hanya ada ya miang miang itu gatel-gatel karena akibat dari pohon jagungnya ini karena pohon jagungnya ini ada semacam bulu bulu ini bukan seperti bulu ulat bulu bukan cuman ini dia ada bulunya kecil-kecil dan dia itu bikin kebadan itu gatel teman-teman atau dalam dalam bahasa maduran itu miang miang ya bukan miau bukan tapi miang miang itu gatel-gatel teman-teman jadi yang bisa mengakibatkan bindul bindul itu kalau dalam bahasa Indonesia itu bentol-bentol ya atau yang kalau kalian kena ulat bulu kan bentol-bentol itu muncul ada benjolan-benjolan itu ya tapi itu gatel kan deh kalau di dalam bahasa maduran itu bindul teman-teman ya pokoknya kalau ada di dalam hutan atau di dalam jagung ini sangat-sangat harus ekstra teman-teman saya itu harus pakai masker atau baju yang diginiin terus topi dan juga tangan itu harus punya baju-baju dengan panjang ya teman-teman dan juga kaki ini jangan seperti ini tapi harus pakai celana panjang juga supaya waktu ngarit panjangnya itu tidak gatel-gatel atau bindul-bindul ya jadi seperti itu teman-teman Nah untuk kalian ada nggak yang pernah ngarit nih di tengah sawah silakan komentar di bawah ya yang pernah pernah ngarit silakan ya komen komentar saya di bawah ini Nah jadi teman-teman untuk kalian sudah paham kan kalau panji segar itu senangnya itu dia di alam bebas agar apa udaranya segar sekali jadi seperti itu Oke lanjutkan panji mau keluar ya di ini sudah jam berapa teman-teman mungkin saya ntar lagi mau bekerja ini harus pulang wah ada burung puyuh itu barusan tidak kelihatan ternyata oke teman-teman nih mantul banget kan semuanya serba hijau oke mungkin vlognya panji segoro sampai disini dulu ya jadi nanti waktu pulang nge-vlog lagi sekarang mau bikin video shot oke teman-teman menjelisnya sudah ada disini ya saya mau kesana kalian tinggal nonton lihat saja hai 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 selamat menikmati selamat menikmati sawah disini teman-teman nah jadi untuk kalian yang suka dengan video ini pastikan kalian tekan tombol subscribe supaya apa supaya saya cepat sampai ke 100 ribu subscriber teman-teman karena itu adalah impian saya ya untuk mencapai 100 ribu subscriber agar bisa untuk mendapatkan silver play button nah jadi nanti bakalan ada giveaway lagi untuk bagi-bagi topi panji segoro teman-teman nah jadi mungkin videonya sampai disini dulu ya karena panji segoro sebentar lagi mau pulang dan mau mandi nah jadi saya ini belum mandi teman-teman dari subuh tadi habis sahur saya belum mandi dan apa namanya dah sebentar lagi saya mau mandi dulu mau pulang mau kerja jadi untuk kalian yang melakukan aktivitas hari ini jangan lupa untuk selalu bersyukur berdoa dan jalani hari-hari ini dengan ikhlas teman-teman karena apa karena tanpa doa tidak akan mungkin bisa apa-apa tanpa bersyukur kita akan tidak apa ya intinya hidup ini hanya sementara dan pesan saya untuk kalian jadilah pribadi yang baik kita meskipun dianggap buruk oleh seorang yang penting kalian tetap semangat jalani aktivitasnya jangan lupa selalu bersyukur teman-teman ya jadi ingat kata-kata tetaplah jadi perintis karena kita bukan pewaris oke terima kasih sudah menonton kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah berputar dulu sebentar aja mantul selamat menikmati selamat menikmati